Nah, kali ini kita akan membahas terkait Awakening dari buah iblis terutama spesial untuk Mythical Zone. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja waduh! Di mana dari art originalisme kemarin, kita sudah melihat bagaimana Awakening dari satu buah iblis spesial lain dan itu adalah Mythical Zone. Di mana Mythical Zone termasuk satu dari tiga klasifikasi buah iblis zone dan zone pula adalah satu dari tiga klasifikasi lain buah iblis selain Paramesia dan juga Logia. Sejauh ini, setidaknya ada empat karakter yang sudah mengawakeningkan buah iblis zone-nya, terutama yaitu Luffy, Luci, Kaku, dan pastinya Gorosei satu juga jika itu adalah Mythical Zone. Nah, di video ini kita akan membahas lebih lengkap terkait Awakening dari buah iblis tersebut agar bisa dimengerti kenapa sih tidak semua orang bisa dan hanya beberapa yang bisa membangkitkan buah iblis mereka. Jadi, pastikan kalian tonton free sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena habis itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa di besar, pasang headset-nya, ambil poisi PW, and worry down! Sama seperti berbagai jenis buah iblis lain, terdapat yang namanya sebuah konsep yang disebut sebagai kebangkitan atau Awakening. Dan orang pertama yang memperkenalkan konsep ini kepada kita para pembaca dari jenis Awakening tersebut tidak lain dan tidak bukan, dia adalah mantan Shichibukai Don Quixote de Flamingo. Dengan buah iblis itu etonominya yang termasuk ke dalam jenis paramesia, dia dapat mengubah lingkungan sekitarnya menjadi material yang sama dengan buah iblisnya, yaitu benang. Hal ini sangat masuk akal mengingat buah iblis dari dua flamingo tersebut adalah paramesia tipe crit, yaitu dia dapat menciptakan benang tetapi tubuh dia sendiri adalah manusia biasa. Seperti yang sudah sering kita katakan, terdapat tiga klasifikasi dari buah iblis paramesia, yaitu tipe become, tipe crit, dan yang terakhir tipe manipulat. Dimana hal ini pula ternyata terkonfirmasi di Road to Loftail yang dirilis resmi oleh pihak dari One Piece tersebut. Dimana beberapa karakter lain juga yang bisa mengawakeningkan paramesianya adalah kata kuri yang cukup persis dengan Doflamingo. Lalu juga untuk kasus Lao dan Kit juga, dimana untuk Kit ini memang masih cukup membingungkan karena dia paramesia yang dapat mengontrol atau memanipulasi medan magnet. Tetapi setelah mengawakeningkan buah iblisnya, dia dapat menciptakan medan magnet khusus ke objek yang lain seperti benda atau bahkan tubuh manusia seperti ketika dia melakukannya kepada Big Mom. Nah, untuk Lao, karena basis dasarnya, dia buah iblis tipe paramesia yang cukup membingungkan nih, dia menciptakan suatu ruangan operasi dan disitu dia didefinisikan sebagai Tuhan karena bebas melakukan apapun. Makanya, awakening-nya pun sangat luas sekali cakupan dari kemampuan Torawa tersebut. Beberapa yang kita lihat, dia bahkan bisa meniru buah iblis nagi-nagi korazo, lalu juga operasi spesial dalam suatu ruangan dengan jarak yang sangat jauh dan masih banyak lagi. Bisa dibilang, sangat unik sekali lah untuk kemampuan awakening dari babang Torawa. Lalu, untuk klasifikasi lain, seperti contohnya buah iblis Logia, memang belum pernah ditunjukkan awakening-nya seperti apa, tetapi menurut saya akan sangat berbeda lagi konsepnya dengan paramesia dan Zoan. Karena menurut dokter Vegapunk sendiri, Logia pula adalah yang paling sulit untuk dibuat tiruan buah iblisnya, bahkan dia berkata hal yang mustahil. Berbeda dengan paramesia yang hanya membutuhkan DNA atau lain-lain faktornya saja, untuk Logia menurutnya sudah mustahil karena basis dasar Logia ini adalah fenomena alam yang terjadi secara natural. Dimana semua fenomena tersebut tercompact ke dalam satu buah iblis dan akhirnya dapat dimiliki oleh satu entitas yaitu manusia yang memakannya. Yang bukanlah dari situ saja sudah sangat kompleks sekali, satu fenomena alam dimasukkan ke dalam satu tubuh dari manusia, makanya dia bilang sangat mustahil sekali untuk menciptakan tiruan dari Logia. Dan buah iblis terakhir tentu saja, dia adalah klasifikasi dari Zoan. Kalau Zoan adalah yang paling baru, dilihatkan bentuk awakening-nya sebenarnya justru kebalik penjelasan pertama kali terkait awakening buah iblis sudah sejak dari Ark Impeldaon. Dan contoh tersebut adalah, Zoan yang dijelaskan langsung oleh krokodil dan orang-orangnya adalah para penjaga impeldaon seperti Minotaur dan yang lainnya. Dan inilah alasan kenapa saya bilang awakening Zoan jauh lebih sulit dibandingkan buah iblis yang lainnya. Yang sebelum itu, kita juga tahu, terdapat tiga klasifikasi lain dari buah iblis Zoan yang dipikir-pikir udah kayaknya seneng banget ya mainin angka tiga dalam pembuatan klasifikasinya. Yang bahkan, Haki juga terdapat tiga dari Kenbun, Busosoku, dan Hausoku. Nah, Zoan pertama adalah saja Zoan biasa atau hewan-hewan yang kita kenal. Menurut Lucie, Zoan adalah buah iblis yang bergantung keras terhadap kemampuan dari usernya atau dalam kata lain pemakannya ini sendiri. Dan dari kata-kata staff dari One Piece pula, dia berkata, dia disirot to love cell dengan bilang bahwa buah iblis Zoan akan memiliki insting yang dimiliki oleh Zoannya tersebut. Makanya dulu, Chopper berkata kalau Zoan karnivora lebih berbahaya karena hasrat dari binatang karnivor memiliki insting membunuh yang jauh lebih kuat. Yang ini pula akan kita hubungkan dengan Awakening sebentar lagi. Lalu, klasifikasi kedua adalah Ancient Zoan. Dari namanya saja, Ancient ini yang berarti kuno atau makhluk-makhluk yang sudah ada di zaman lama. Yang seharusnya untuk saat ini sudah binasa atau lagi-lagi sudah punah. Dimana mungkin contoh yang paling jelas adalah para dinosaurus. Dimana kelebihannya sendiri untuk para Ancient Zoan, dikatakan memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa seperti yang kita lihat dari anak buah Kaido yaitu para dinosaurus. Dan terakhir adalah Mythical Zoan yang sesuai namanya. Mythical berarti mitos atau makhluk-makhluk yang sebenarnya hanya ada dari sebuah kisah saja yang entahlah apakah itu benar atau tidak biarkan menjadi misteri. Dan contohnya seperti burung pinik, senaga, dan berbagai hal lainnya. Yang dari sifat Awakening Zoannya sudah berbeda. Tetapi membuat Twisternya mendapatkan transformasi baru dengan tubuh yang jauh lebih kuat dan kepribadian yang akan berbeda. Lagi-lagi, konsep ini kembali ke kata-kata awal saya. Kenapa saya bilang Awakening Zoan yang sangat sulit dibandingkan yang lainnya? Karena memiliki resiko yang cukup besar. Dimana berbeda dengan Awakening Paramesia, mungkin drawbacknya hanya di stamina yang dikonsumsi lebih banyak lagi. Tetapi untuk Zoan, ketika Awakening terjadi, jiwa dari sang iblis tersebut atau Zoan tersebut bisa dibilang insting alami dari binatangnya akan bangkit. Dan jika lebih banyak dari usernya, maka iblis tersebut atau hasrat dari binatang tersebut akan memakan kesadaran dari pemakannya dan membuat kepribadiannya benar-benar seperti Zoan tersebut. Yang hal ini lagi-lagi sudah kita lihat dari penjaga Impeldao. Dan dari kata-kata Kaido sendiri, dia berkata jika Awakening ini akan terjadi ketika pikiran jiwa dan tubuh sudah saling sinkron satu sama lain. Yang dari sini bisa diartikan pikiran dan tubuh untuk dualisme yang ada dalam dirinya dan ada juga dalam insting dari Zoan, buah iblis tersebut. Makanya Kaido berkali-kali bertanya kepada Luffy siapa dirinya ketika wujud nikah muncul pertama kali. Karena Kaido yang jelas sudah hidup selama berdekade-dekade, taulah jika Awakening Zoan terjadi memiliki drawback yang cukup parah, yaitu dia tidak akan mengenali dirinya. Makanya di sini Kaido berkata siapa kau? Dan saat Luffy berkata dengan sangat yakin kalau dia adalah Luffy Stoppijirami yang akan menjadi Raja Bajak Laut, di situ pun Kaido cukup senang. Karena berarti di situ Luffy tidak kehilangan jati dirinya yang asli. Nah mungkin ada pulau memberikan cara kepada kita seseorang yang sudah bisa mengontrol Awakening Zoannya dengan adanya awan hitam yang mengelilingi tubuhnya seperti Luffy, Luci, Kaku, dan juga Satur. Dimana untuk case Luci dan Kaku, jika kalian sadat, wujud Awakening mereka jauh lebih binatang daripada wujud hybridnya. Yang lihat nih di case dari Luci, wujud hybridnya masih memiliki gigi manusia biasa dan wujudnya hampir 75% bentuk manusia. Sedangkan di Awakeningnya, persentase Zoan atau binatang tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan manusianya. Yang mungkin inilah maksud dari Awakening yang dikatakan sebelumnya, menggunakan insting binatang untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Dimana memang terdapat case lain untuk Zoan dengan adanya awan yang mengelilingi mereka. Yang kita lihat dari perubahan Yamato, yaitu Okuchi no Makami, walaupun tidak tahu apakah dia sudah Awakening atau bukan, Yang seharusnya menurut saya itu belum Awakening sih, atau bukankah Yamato juga belum menggunakan kemampuan buah hibisnya dengan sangat rajin. Karena bukti jelasnya, jika kita lihat, wujud tuan dari Yamato saja, terdapat awan yang mengelilingi tubuhnya dan bukan hanya di wujud hybridnya. Yang mesti dibilang, itu memang perubahan normal dari Okuchi no Makami saja, makanya mendapatkan awan yang mengelilingi tubuhnya saja dan bukan masuk ke dalam jenis Awakening. Dan kita kembali ke pertanyaan sebelumnya, kenapa saya bilang jika Zoan yang paling susah dari buah hibis lainnya, Tetapi Mythical Zoan tingkatannya jauh lebih tinggi lagi dibandingkan Zoan biasa. Atau bisa kita bilang, Mythical Zoan adalah Awakening yang paling sulit untuk dapat diraih. Karena untuk bisa membangkitkan Mythical Zoan tersebut, kita perlu sejalan dengan visi dan sifat utama dari hewan mitosnya. Ingat kata-kata Kaido di Awakening tadi hanya terjadi ketika pikiran dan tubuh sinkron dengan kekuatan yang dimiliki. Dan untuk case dari Luffy, kenapa dia bisa Awakening? Karena sifat Luffy, pikiran Luffy, kepribadian Luffy benar-benar merepresasikan seorang Nika yang jika dilihat juga, Nika ini adalah sosok yang dikenal sebagai Warrior of Liberation yang melebaskan orang-orang dari kesulitan yang ada. Yang dapat membuat orang damai, dapat tersenyum, definisi hal-hal yang bukankah setelah Luffy lakukan dalam hidupnya. Makanya ketika iblis dari Mythical Zoan dan inkarnasi iblisnya alias tubuh dari Luffy ini sejalan, Maka akhirnya muncullah Awakening yang dapat kita lihat. Hal ini pula akan menjawab kenapa Kaido yang seorang Mythical Zoan naga tidak bisa mengawakeningkan buah iblisnya. Karena sifat dari kisah naga Kaido yaitu Azure Dragon adalah dia seorang penjaga suci atau pelindung dari kebebasan. Yang bukan gak sangat tidak Kaido lakukan, terutama dalam perlakuannya di Wano Kuni. Yang bahkan menurut saya, Momonosuke jauh lebih memungkinkan untuk dapat mengeawakeningkan buah iblisnya. Lagi-lagi jika Zoan buatan memiliki iblis yang setara dengan iblis yang sebenarnya. Hal ini pula mungkin akan menjelaskan kenapa Sengoku yang seorang fleet admiral dan seseorang yang sudah berpengalaman sangat lama, masih juga tidak dapat mengawakeningkan buah iblisnya. Karena lagi-lagi mitologi Buddha yang dimiliki itu memiliki sifat dan kisah terkait hal-hal yang positif. Di saat Sengoku sendiri bekerja di bawah pemerintahan dunia yang malah memilih-milih dalam pihak manusia atau bisa kita bilang sangat korup sekali. Yang Tani, apakah dengan dunia yang jauh lebih baik nantinya, dia akhirnya akan bisa mengawakeningkan buah iblisnya? Dimana untuk Satun pula, jika benar dia memakan buah iblis Ushioni, yaitu sosok Yoka yang dikenal sebagai iblis jahat di Jepang sana. Dan dikatakan juga, jika Ushioni ini menyebarkan penyakit-penyakit yang bahkan terkonfirmasi juga di chapter terbaru, jika sains Satun lah awal mula penyakit Sapir Scale muncul karena eksperimennya. Yang bukankah itu saja sudah merepresasikan sifat jahat dari iblis tersebut? Makanya dia akhirnya bisa mengawakeningkan kemampuannya lagi-lagi ketika pikiran tubuh dan jiwa dari iblisnya saling sinkron satu sama lain. Oh iya, mungkin buatnya minggung, kenapa kok Luffy warnanya putih sendiri sih, sedangkan yang lain berwarna hitam? Menurut saya untuk hal ini akan masuk dengan alasan semua yang ada hubungan dengan nikah pasti akan berubah menjadi putih. Ya, lagi-lagi semacam pengecualian lah untuk case dari nikah ini. Oh iya, dan jangan lupa juga kemampuan dari Mythical Zone seperti yang dijelaskan bahwa mereka memiliki kemampuan unik seperti Paramesia. Makanya saya sering bilang Mythical Zone adalah zone rasa Paramesia, makanya untuk case dari Luffy, dia bisa mengubah sekitarnya menjadi karet karena tubuh Paramesianya yaitu terbuat dari karet juga. Dan kalau kembali ke Awakening dari Zouan, menurut saya seseorang yang sangat mungkin dapat membangkitkan kemampuannya lagi adalah yaitu Yamato dengan Okuchi no Makami-nya, yang dikenal sebagai sosok pelindung yang sangat cocok juga dengan Yamato yang akan menjadi pelindung dari Wano Kuni. Nah jadi itulah terkait Awakening dari buah iblis yang paling sulit menurut channel Devil Nami. Jika kalian punya pendapat di sini, coba tuliskan melapet kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, bisa aja untuk subscribe, dan share video ke teman kalian. Gue Davin Lompangit, and I'll see you guys next time.